Yaudude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Sesuai judul, video kali ini akan membahas tentang cara membuat efek refleksi atau bayangan objek. Contohnya, gue akan simulasikan pada genangan air. Kenapa gue bikin tutorial seperti ini? Padahal ini tutorial yang anti mainstream, artinya gak banyak dicari orang. Ya, memang betul. Tapi gue rasa kalian perlu tahu tentang fitur ini. Fitur yang udah disediakan oleh Adobe sedari dulu. Oke, contoh. Ini contoh. AirTube ini bukan seperti yang di pikiran kalian, atau yang sering kalian buka dengan VPN. Ya, anggap aja ini remaja tube. Ya, forum perkumpulan anak-anak remaja. Berfantasi. Enggak, enggak, enggak. Fokus, fokus, fokus. Jadi, disini ada layer text. AirTube ya, seperti yang kalian lihat. Lalu ada pattern hitam putih. Yang kayak baju wasit ini. Terdiri dari perpaduan garis hitam dan putih, atau gelap dan cerah. Sekarang gue akan buka layer style. Dengan double klik layer text-nya ini. Nah, pada blending option, fokus pada underlying layer. Underlying ini mengacu pada background atau latar yang ada di bawah layer text. Terdiri dari hitam dan putih. Ketika gue geser putih mendekati hitam. Cieee, deketan. Nah, maka layer text hanya akan tampak pada bagian hitam. Dan tidak akan tampak di latar yang putih. Atau cerah. Begitu sebaliknya. Gue jauhin lagi yang putihnya. Cieee, sekarang LDR. Nah, udah kembali normal lagi nih sekarang. Begitu sebaliknya. Ketika gue geser si hitam mendekati si putih. Eh, jangan deket-deket. Corona. Nah, maka text-nya hanya tampak pada bagian putihnya aja. Oke, sampai sini udah paham ya, dude? Sekarang mari lakukan pada foto yang ada genangan air ini. Ya, disini ada beberapa layer yang udah gue coba untuk menerapkan teknik reflection ini. Di antaranya ada kucing. Ada macan. Dan sekarang gue akan mempraktikannya pada layer tutorial ini. Ciluk, mbak. Ya, pertama ada layer macan. Macannya di blur. Karena fokusnya hanya ada di genangan air ini. Lalu ada layer aing kebalik. Ya, layer ini cuma mirroring dari layer macannya aja. Sekarang langsung aja double klik layer aing kebalik untuk membuka layer style. Dan fokus pada underlying layer. Karena gue pengen bayangan macan ini ada di dalam genangan air, perhatikan dulu keadaan background-nya. Genangannya berwarna gelap. Sedangkan asfalnya berwarna cerah. Berarti gue geser note putih ini ke hitam. Ya, 169 cukup. Nah, hasilnya ini kan masih ada sharp atau tepinya tajam. Untuk merubahnya menjadi smooth, tahan alt dan klik kiri pada note putih ini. Sehingga dia terpisah menjadi dua. Sekarang geser bagian yang terpisah itu ke kiri. Ya, 25 cukup. Sekarang dia sudah smooth. Klik OK. Nah, sip. Si aing kebalik ini sekarang udah masuk ke dalam genangan air. Gampang banget kan dude? Jadi gitu, mantap-mantapnya. Sekian monitor ke-38 ini tentang cara membuat efek refleksi hanya dengan sekali geser doang dude. Jika menurut lo video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, komen, and subscribe. Dan seperti biasa, lo bisa negor gue juga di Instagram. Follow aja. At nihilproject. Oke dude, gue ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayo.